Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku ditemenin sama dua Perponakan aku, jadi kita mau Kita mau bikin TIE DYE, baju Jadi disini aku ada baju Ini bajunya aku beli di tempat baju bekas Harganya Rp 8.000 Jadi disini aku ada pewarna pakaian Wantef, ini warna ungu terong Sama merah mombok, ini harga satuannya Rp 3.000, aku beli di warung biasa Kelihatan Nah, setelah itu aku juga ada Garam dan air hangat Serta botolnya Jadi yang pertama, kita bakal Masukin pewarna pakaiannya ke botol Jadi sebelum pewarna pakaiannya dimasukin Kita tambahin garam dulu sedikit Kita masukin garam sedikit Masukin garamnya sedikit aja Terus ditambahin dengan air hangat Aku masukinnya sedikit aja Biar warnanya lebih keluar Terus kita masukin wantefnya Nah, ini warna merahnya Merah lombok Jadi kayak dia kayak merah Merah marun gitu Terus yang kedua Aku mau masukin yang warna ungu terong Nah, ini yang warna ungunya Oke, udah selesai pewarnanya Kita campurin Lanjut, kita langsung eksekusi bajunya Kita ke kamar mandi Ini bajunya Dibasahin terlebih dahulu Ini aku mau bentuknya Yang bebas aja Jadi di cruel-cruel aja Di cruel-cruel Terima kasih telah menonton! Nah, setelah diikat Langsung aja kita tuang ke warnanya Ke bajunya Nah, jadi yang pertama Akan selang warna merahnya Jadi kita ambil Satu ungu, satu merah Jadi diselang-selang aja Sini ungu, sini merah, sini merah, sini merah Terima kasih telah menonton! jadi ini udah selesai jadi aku mau masukin kantong dan kita jemin selama 2-3 jam oke guys kita jemin saatnya kita buka plastiknya nah ini guys setelah didiemin kita buka apakah berhasil hasilnya kita cuci dulu setelah itu kita jemur kita lihat nanti keringnya ya nah guys bajunya udah kering udah aku cuci juga jadi ini setelah aku pakai cantik banget warnanya ini aku tadi pakai yang ungu terong dan merah merah lombok jadi warnanya kayak orang-orang gitu sih karena kan abis dicuci dia kayak lumpur gitu ya dan bajunya itu aku pilih yang model tartanik itu jadi bajunya sampai leher gini cantik banget ya jadi bisa dibilang aku bikin tie-dye kali ini berhasil lah ya nah aku bikin tie-dye baju ini modelnya nggak sampai 15 ribu karena aku beli bajunya itu di tempat baju bekas itu cuma 8 ribu dan pewarna one tagnya itu satunya 3 ribu jadi aku pakai 2 warna jadi 6 ribu totalnya 14 ribu kalian harus cobain bikin tie-dye juga karena ini mudah banget dan pasti berhasil nah jadi makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku kali ini buat kalian yang suka jangan lupa di like dan di share ke seluruh social media kalian dan yang belum subscribe aku jangan lupa di subscribe dan see you on next video bye 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 Terima kasih.